Selamat pagi semua anak-anak kelas TKB 1 Apa kabarnya ya anak-anak di hari selasa ini ya Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat Oke, sebelum memulai pelajaran kita Yuk kita tepuk semangat dulu ya Tepuk semangat Semangat Tepuk semangat Tepuk anak hebat Saya hebat Saya hebat Oke deh Nah hari ini Miss mau berpesan sama anak-anak Yaitu Nah kemarin itu Miss Esther sudah bagikan kisih-kisih ujian Jadi Miss minta tolong sama anak-anak Supaya anak-anak rajin di rumah Mempelajari kisih-kisihnya ya Supaya saat ujian nanti anak-anak bisa Oke Nah hari ini kita mau belajar Menulis angka Ya anak-anak ambil buku petak besar Menulis angka Oke yuk kita belajar Seperti ini dia contohnya buku petak besar Menulis angka Lalu anak-anak putar bukunya Kita buka halaman terakhir Kita sudah menulis angka Angka berapa ini yuk ayo Angka 30 Terti 31 Tertiwan Nah setelah 31 Angka berapa ya Ayo Siapa tahu Nah Tertitu 32 Tertitri Tertitri Tiga puluh tiga Tertitri Tiga puluh tiga Nah sebelum kita menulis angkanya Anak-anak Tulis terlebih dahulu Hari dan tanggal Sekarang Hari selasa Sembilan belas Oktober 2021 Nah anak-anak tulis nama sendiri Dan kelas kita TKB 1 Nah bagaimana ya Cara menulis angka Tertitu 32 Nah yang pertama anak-anak Kalau dibilang Tiga puluh Dua Angka tiga dulu ya Seperti burung elang Oke Tertitu Tiga puluh dua Angka duanya Seperti B Bebek Saat menulis Sebutkan Angkanya Supaya Anak-anak Ingat Tertitu Tertitu Tiga puluh dua Tertitu Tiga puluh dua Seperti itu dia ya Nah anak-anak lanjutkan lagi sampai ke bawah kotak kosongnya Sekarang kita Tertitri 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 Tiga puluh tiga 33 33 33 33 Seperti itu dia ya Kemudian anak-anak tulis sampai ke bawah kotak kosongnya Oke jika sudah selesai Nanti anak-anak tolong foto ya Dengan nampak wajah cantiknya Dengan wajah gantengnya Miss tunggu ya sayangnya Itu yang pertama Nah sekarang yang kedua Anak-anak ambil buku cetak pintar matematika Yang seperti ini ya Jangan salah ya anak-anak Sekarang anak-anak buka Halaman 8 Ya halaman 8 Namun sebelum kita kerjakan halaman 8 ini Anak-anak tulis dulu hari dan tanggal Seperti di buku petak besar tadi menulis angka ya Jangan lupa ya Nah Coba anak-anak perhatikan dulu Di sini ada apa ya Kita mau ngapain ya Nah disini Nah disini disuruh Disuruh yaitu Miss bantu baca ya sayangnya Tebalkan angka-angkanya Dan isilah hasil penjumlahan pada kotak yang tersedia Nah anak-anak Coba perhatikan disini itu ada banyak anggota tubuh Jadi kita disuruh untuk mengisi kotak ini Lalu kita jumlahkan nanti hasilnya di kotak kosong ini ya Caranya seperti ini dia ya Dengarkan baik-baik ya Supaya anak-anak tahu mengerjakannya Nah yang pertama anak-anak hitung dulu ya Anggota tubuhnya ini Ini apa ya Gambar apa ini Ini adalah gambar telinga Nah caranya yang pertama anak-anak menghitungnya Seperti yang kemarin Miss bilang Dicoret satu persatu Kenapa Miss bilang seperti itu Supaya anak-anak itu lebih teliti Dan anak-anak tidak silap Nah kalau satu nanti dia tidak terhitung Hasilnya sudah lain Jadi saat mengerjakan seperti ini Fokus ya Fokus Seperti ini dia Dicoret Ya dicoret Kalau nanti tidak dicoret Berarti anak-anak tidak seperti itu menghitungnya Ya Seperti ini dia Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah telinganya ada tu Tujuh Nah disini ada dia titik-titik Nah titik-titik ini dia angka tujuh Lalu kita tebalkan angka tujuhnya Nah telinga yang ini ada tujuh Nah sekarang kita pindah ke sini Kotak yang kedua Ini artinya ditambah Ya ditambah atau penjumlahan ya sayangnya Kemudian yang ini kita hitung yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Nah telinga yang ini Gambar yang ini Adalah lima Sama kan Jadi anak-anak tebalkan dulu Angka lima yang ini Sudah Kemudian Kita Ke kotak yang ketiga Ini artinya Sama dengan Ya Sama dengan Coba kita hitung dulu telinganya ini Jadi inilah hasilnya nanti ya Tujuh telinga Ditambah Lima telinga Sama dengan Nah hasilnya nanti kita buat di sini Nah jadi anak-anak hitung dulu ini ya Berapa ya Yuk kita sama-sama hitung kembali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Nah anak-anak tulis di sini di kotak kosongnya angka dua belas Bagaimana ya menulis angka dua belas Angka satu terlebih dahulu Kemudian angka dua 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 Iya benar Jadi Tujuh telinga Ditambah Lima telinga Sama dengan Dua belas telinga Seperti itu dia cara mengerjakannya Oke Nah anak-anak lanjut lagi yang di bawah Miss sudah kasih contoh Anak-anak kerjakan sendiri ya sayangnya Diingat ya Saat mengerjakan penjumlahan ini Anak-anak harus fokus Belajarnya di tempat yang terang Ada cahaya lampu atau cahaya matahari Anak-anak belajar Menggunakan meja dan kursi Oke Nanti jangan lupa harus dicoret satu persatu seperti ini Jika anak-anak sudah selesai Tolong di foto ya Di pegang buku cetak besarnya ini Dengan nampak wajahnya yang ganteng dan cantik Kemudian anak-anak jangan lupa Nanti diparaf sama orang tua kita Ya yang ini ya Oke Thank you anak-anak kelas TKB1 And bye-bye